Halo semua, kembali bersama gue Firman kali ini gue ingin membahas tentang perspektif atau sudut pandang itu sudut pandang kita melihat dunia sekitar kita atau ketika kita dalam suatu keadaan tertentu atau dalam sebuah kejadian sebelum itu gue ingin membahas tentang sebuah game ya tentang perspektif jadi game itu cara kita atau cara memainkannya atau dia menghadirkan yaitu perspektif namanya adalah Superliminal nama game nya adalah Supernominal jadi game Supernominal itu adalah game yang membuat kita melihat perspektif yang berbeda jadi setiap step by step dalam permainan tersebut kita benar-benar dibuat untuk mengubah perspektif kita jadi cara memacahkan step taketeknya adalah dengan cara kita mengubah perspektif dan sebagainya tapi gue sendiri belum pernah main ya cuman gue pernah lihat orang main game tersebut ya atau gue pernah lihat dari seorang youtuber game ya game Indonesia yang mainin game tersebut dan hasilnya adalah gue mendapatkan sebuah perspektif baru ya setelah gue melihat hal tersebut atau gue melihat video tersebut video-video tentang game Superliminal yang dimainkan youtuber tersebut gue akhirnya mendapatkan perspektif baru ya dan hasilnya adalah akhirnya gue membuat perspektif gue dalam hidup dan akhirnya gue juga buat channel ya jadi channel ini adalah hasil dari perspektif tersebut ya perspektif ketika gue nonton video tersebut video-video tentang game tersebut itulah hasilnya adalah ini gue buat channel ya channel youtube dari awalnya gue cuma melihat-lihat tuang akhirnya gue buat channel youtube ya terus gue juga membuat beberapa karya ya terutama karya-karya tulisan karya-karya tulisan gue ada di story sama wetpad kalian bisa lihatnya di deskripsi youtube gue disana ada tercantum karya-karya tulisan gue dan satu hal adalah perspektif juga lah yang mungkin menurut gue itu yang bisa mengubah negara ini ya negara ini memang sedang masalah ya banyak masalah banget itu kemiskinan dan sebagainya dan bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah negara ini itu masyarakatnya harus mengubah perspektif menurut gue karena dengan perspektif itulah orang akhirnya bisa berubah atau masyarakat kita itu bisa berubah itu dengan cara perspektif atau mengubah perspektif karena hal itulah yang gue lakukan hingga akhirnya gue bisa maju seperti sekarang walaupun gue masih awalnya masih belum katakan mencapai atas tapi gue akhirnya karena perspektif tersebut gue akhirnya mencoba untuk bangkit atau gue mencoba untuk berjalan sendiri dengan usaha gue sendiri dari sebelumnya gue cuma diam doang dan menjadi korban waktu waktu terus berkulir dan gue hanya diam doang akhirnya gue coba untuk akhirnya gue bisa untuk bergerak nah untuk negara ini negara kita ini untuk berkembangnya kita juga harus buku perspektif tersebut perspektif yang akhirnya membuat negara ini menjadi maju perspektif yang akhirnya bisa negara ini juga menjadi bersih perspektif yang akhirnya buat orang-orang itu bukan hanya bisanya komplain kepada pemerintah perspektif yang akhirnya buat gue sendiri gue mengalami perubahan tersebut dan perspektif lah yang buat kita ya bisa maju emang negara ini jadi negara ini ya kalau mau maju kita harus membuat perspektif intinya gitu lah ya mungkin segitu aja untuk video gue kali ini dan terima kasih karena kalian sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video gue selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya